Pasca selesainya ganti rugi ambruknya jembatan dana desa di SK2, desa Pematang Mayan, kecamatan Rantau Rasau, kabupaten Tanjung Jambung Timur Jambi, menuai protes dari kalangan warga. Pasalnya, bangkai jembatan yang ambruk di sungai itu mengganggu aktivitas lalu lintas pompong warga. Sejak ambruknya jembatan itu kapal pompong warga susah melintas. Warga harus menunggu air pasang naik agar bisa membawa pasir ataupun muatan lainnya ke pasar pelita dan wilayah Rantau Rasau. Sudah seharusnya bangkai jembatan seharga lebih kurang 200 juta rupiah yang dibangun pada tahun 2016 itu dibongkar. Hal ini agar pompong warga bisa kapan saja melintas dari jembatan tersebut. Warga lainnya pun berharap agar jembatan itu segera diperbaiki karena itu merupakan akses vital warga Pematang Mayan. Saat ini kapal lapang bisa lewat? Baik dong. Ya harus dibayakin lah jembatan ini. Kenapa kau harus diperbaiki, Bu? Kenapa kau harus diperbaiki? Kalau orang lewat ya susah. Ya, ini rapi-rapi berdanggani. Biasanya ibu lewat mana? Lewat sini terus. Mau ke pasar ya lewat situ. Mau kemana-mana ya lewat situ. Sekarang? Ya sekarang harus dibayakin lah. Kalau gak dibayakin lah kemana. Jadi bagusnya dikasih jembatan sementara dulu, Bu? Ya lah. Harapan ibu ya? Ya, saya lewat. Nah kemana-mana kan ya. Sebelumnya tidak kuat menahan beban jembatan hasil proyek dana desa DSK 2 Desa Pematang Mayan ke Jembatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabut Timur Jambi, Roboh pada Jumat 21 Agustus 2020. Jembatan beton menghubung antar busur senilai lebih kurang 200 juta rupiah, lebih itu ambrol. Saat sebuah truk bermuatan sembako melintas jembatan yang selesai dibangun pada tahun 2016 tersebut. Bersamaan dengan ambruknya jembatan, beruntung truk call diesel bernomor polisi BH 8497 TI ini tak kecebur ke sungai. Pengembudi truk dan truk beserta isinya berhasil selamat dalam peristiwa naas ini. Truk call diesel yang dimaksud merupakan kendaraan jasa mobil artiles, yang disewa oleh warga desa pematang mayan bernama Yono Bakti. Jembatan dengan panjang lebih kurang 23 meter dan lebar, 3 meter itu merupakan akses vital bagi warga desa pematang mayan Kecamatan Rantau Rasau. Dari Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hadi Susilo, Haji News TV melaporkan.